Selamat siang sedara sekalian yang dikasih Tuhan Kembali lagi saya akan memberikan renungan buat kita semua Dengan tema yang saya berikan adalah Hidup Rukun dan Damai Dalam Masmur 133, 1-3 bunyinya demikian Nyanyian siara Daud Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Apabila sedara-sedara diam bersama dengan Rukun Hidup kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala Meleleke jangkut harun dan keleher jubanya Hidup ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya Sedara sekalian yang dikasih Tuhan Luar biasa ayat ini Katakan bahwa Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Apabila kita yang latra belakangnya Yang berbeda-beda Hidup Rukun Bersama-sama diam dan hidup Rukun Sedara sekalian Kita kan Orang-orang yang memiliki latra belakang pendidikan Memiliki latra belakang Asal-usul Memiliki budaya yang berbeda-beda Memiliki warna kulit Memiliki model rambut yang berbeda-beda Bahkan macam-macam kita ini Yang khususnya kita bangsa Indonesia ini Sangat unik ya Sudara sekalian Tetapi kalau kita hidup Rukun dan tamai Maka kata firman Tuhan di ayat yang ketiga Seperti embun gunung Hermon Jangan turun ke atas gunung-gunung Sion Di kalimat berikutnya Sebab kesanalah Tuhan memberintahkan berkat Kenapa Tuhan memberintahkan berkat Karena disana terdapat hidup Rukun Hidup damai Hidup tentran Hidup bersama-sama Dan disitulah Tuhan akan memberintahkan kehidupan Karena ada kedamaian terjadi Antara satu dengan yang lain Antara suku dengan suku yang lain Antara apa namanya Kampung dengan kampung lain Atau antara sesama manusia Yang mungkin berbeda-beda agama Sudara sekalian yang dikasih Tuhan Perlu kita nanamkan Bahwa ketika kita hidup Rukun Hidup tentran Hidup damai Maka ada berkat-berkat Tuhan Dan Tuhan pun memberintahkan berkatnya Atas hidup kita Dan kehidupan kita Kehidupan yang luar biasa Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton